Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jembal lagi dengan saya di channel Ahmad Patrul channel yang membahas tentang pendidikan video tutorial dan juga video pembelajaran Oke di kesempatan ini saya akan berbagi mengenai PPG yaitu kumpulan dari berbagai lembar kerja PPG tahun 2022 simak video berikut ini bagi yang belum subscribe subscribe dulu bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini eh langsung saja nah ini kita sudah login di LMS tugas dari PPG tahun 2022 nah tugasnya itu ada macam-macam ya Nah seperti ini tugasnya jadi untuk yang pertama nanti kita meng-upload ini lembar kerjanya di-upload di sini pendaluannya kemudian yang pendalaman materi nah di-upload di sini tunggah LK 1.1 kemudian yang berikutnya adalah ini Hai identifikasi masalah yaitu LK 1.1 Hai ya di identifikasi masalah ini masih di pendalaman materi Hai identifikasi masalah nanti ada nih unggah takiannya disini nah contohnya sudah seperti ini ya Hai nih nih diunggah disini nah contohnya seperti ini saya bukakan nah seperti ini jenis permasalahnya apa pedagogik literasi dan numerisasi kemudian masalahnya motivasi belajar siswa rendah Hai kemudian analisisnya disini sudah ada lengkap Hai sampai bawah ya lengkap semuanya kemudian selanjutnya 1.2 eksplorasi penyebab masalah setelah di identifikasi masalahnya kemudian dieksplor penyebab masalahnya apa Hai nah nanti itu di-upload di sini Hai ini eksplorasi penyebab masalah jadi nanti ini ada pertemuan dengan teman-teman dan dosen sama PPG kemudian uploadnya disini lembar tugasnya nah disini unggah tagian ini eksplorasi penyebab masalah 1.2 seperti ini Hai contohnya adalah ini Hai nah seperti ini ya masalah yang telah diidentifikasi tadi rendahnya hasil belajar peserta didik nah hasil eksplorasi penyebab masalahnya nah seperti ini Hai ya kemudian selanjutnya masuk ke LK 1.3 setelah dieksplor masalahnya yaitu pernah penentuan penyebab masalah nah seperti ini hasil eksplorasi penyebab penyebab masalahnya apa yang pertama media pembelajaran kurang menarik ya ada akar penyebab masalah juga kemudian dianalisis akar penyebab masalahnya apa nah contohnya seperti ini hai hai oke Hai setelah itu dipilih masalah terpilih yang akan diselesaikan Hai nah seperti ini masalah terpilihnya yang pertama guru belum menggunakan media pembelajaran inovatif kemudian akar penyebab masalahnya ini guru belum menggunakan media ini ya seperti itu setelah itu menentukan eksplorasi alternatif solusinya nah kalau di LMS ini penentuan penyebab masalah nanti diunggah disini dah nanti diunggah disini ya setelah bapak ibu melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti daftar reddit kemudian Zoom dengan teman-teman PPG dan dosen dan mengisi diskusi disini nah seperti itu ya Oke kita fokus terus ke sini saja eksplorasi alternatif solusi nah seperti ini ini rendahnya hasil belajar siswa kelas ini ini akar penyebab masalah ditentukan kemudian eksplorasi alternatif solusi ini bisa menggunakan berdasarkan buku literatur ya bisa pinjam purpose atau gimana yang penting ada bukunya kemudian bisa melalui wawancara misalkan wawancara dengan kepala sekolah atau dengan wawancara sejauh silakan tanyakan masalahnya ini kemudian tanyakan kepada mereka nah nanti diberi solusinya seperti ini Hai setelah ini nanti menentukan solusinya nah ini kita disolusinya solusi yang relevan di analisis dulu setelah itu baru alternatif solusinya ngembangkan ini tertulis semuanya contohnya seperti ini oke setelah menentukan solusinya ini kemudian yang berikutnya adalah membuat rencana aksi ya rencana aksi itu actionnya nah rencana aksi disini ya ini yang dibuat Hai nah jadi Bapak Ibu nanti di rencana aksi satu ini yang diunggah adalah ini semua dalam bentuk PDF tentunya ya contohnya sudah ada ini Hai kemudian di rencana aksi dua nanti Bapak Ibu juga mengunggah ini semua Hai ya Hai nah setelah itu direfleksi kemudian nanti Bapak Ibu baru pembuatan rencana evaluasi Hai nah disini pembuatan rencana evaluasinya contohnya yang ini rencana evaluasi Hai nah setelah tadi yang dilakukan selanjutnya adalah uji komprehensif nah nanti disini dengan dosen diuji kemudian praktek pengalaman lapangan atau BPL ini sebanyak dua kali yang untuk BPL nya Hai nah BPL ini sebagai pelaksanaan rencana aksi jadi harus berhubungan Hai rencana aksi 1 dan 2 ini dipraktekkan di PPL ini Hai jadi ketika PPL nanti Bapak Ibu yang dilakukan adalah mengunggah perangkat yang tadi kemudian nanti unggah tagian produk tagian produknya ini berupa video pembelajaran dengan siswa yang direkam ya Hai dan wawasan kepenekaan ini juga ada tugasnya nanti akan saya share semua di link deskripsi channel ini silakan nanti Bapak Ibu bisa download dan jadikan ini sebagai referensi ya Terima kasih semoga bermanfaat share ke yang lain share yang membutuhkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati